Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue pernah jadi SPG Bodres, jadi ceritanya gini Dulu gue sebelum ikut stand up, gue tuh nyari-nyari kerja susah gitu Karena gue belum punya KTP, akhirnya ada tetangga gue yang nawarin ke gue buat jadi SPG Gue bingung kan, maksudnya SPG tuh harusnya kan tinggi, cantik, itunya gede gitu Kebanyakan, kebanyakan ya kan, kebanyakan, cuman gue bingung kenapa gue bisa diajak sama dia gitu ya kan Akhirnya gue tanya, emang mau jadi SPG apa? Udah lu ikut aja, akhirnya gue ikut dia, gue ikut dia Waktu itu acaranya di GBK, jadi waktu itu ada acara mudik lebaran, itu satu GBK full bis semua pada mau mudik Gue kesono, ternyata jadi SPG Bodres itu, sekarang gini teman-teman Orang mudik mana yang tau-tau pengen beli Bodres gitu Terus pikirin lah, ini orang mau mudik nih, terus dia lagi jalan gitu mau ke bisnya Aduh pusing nih, gak mungkin, gak ada yang kayak gitu kan Itu gue jualan Bodres itu, sampai kan harus kayak ada target gitu kan, SPG tuh biasa Jadi ya Cini harus ini, satu hari lu harus jual satu kotak gitu, satu kotak isinya kurang lebih tuh 10 strip ya 10 strip, kata gue susah juga nih pasti, bener, nyampe sono gue jualan gak laku Pusing Pusing gue Gue keliling, nawarin orang-orang, gak ada yang mau Ya gimana ya kan, siapa juga yang mau minum Bodres Mana ada orang nyemelin Bodres Gue keliling gitu, ketemu supir bis, supir bis, yang ada bukannya gue, bukannya Bodresnya dibeli malah guanya Enggak, gue gak dibeli Kalo gue dibeli gue udahnya di sono Ya itu gue yang ada, gue kayak di, ah neng, kok kayak di goda-godayan gitu Kata gue, udah akhirnya gue berangkat, terus gue laporan gitu ke atasan gue Pak gimana nih pak, saya gak bisa ini, gak bisa beli, maksudnya gak bisa jual gitu Akhirnya gue pusing gitu ya kan, pusing, ini obat pusing bikin gue pusing Gue sebel, akhirnya gue beli tuh sama gue, gue makanin di rumah biar gue gak pusing Tapi itu yang bikin gue bisa sampe sini ya pengalaman-pengalaman, Alhamdulillah Terus semenjak gue jadi stand up komedian, main film gitu Apalagi gue, tadi gue juara gitu ya kan Gue tuh jadi punya beban gitu, pertama beban lucu Kayak, yaudah lu dimana aja harus lucu gitu, padahal kan enggak, kedua, gue tuh bebannya Kayak yang, wah si Aci ini artis gitu, pasti punya duit, itu bebannya Beban selalu dilihat orang, bebannya tuh selalu punya duit gitu Padahal enggak gitu teman-teman, gue makanya gue bersyukur diundang ke acara super ini Terima kasih kompas Karena gue kemarin, kemarin tuh ditawarin juga episode sebelumnya gitu kan di kampus lain Gue ditawarin sama kompas, gue bilang, maaf nih jadwalnya bentrok Maklum artis Jadwalnya bentrok gitu, karena gue seharian full gitu Pagi-pagi gue beli nasi uduk Siangnya manasin motor Malamnya gue tidur nunggu pagi buat beli nasi uduk lagi Kegiatan gue itu Tapi enggak apa-apa, akhirnya gue ini, gue sempetin datang ke super ya kan, terima kasih Karena di rumah gue, tukang nasi uduknya tutup Terus gue juga enggak bisa lama-lama, karena motor gue belum dipanasi Terima kasih kompas Terus gue juga beban punya duit itu pas, kerasa banget pas gue udah main film gitu kan Karena orang-orang tuh taunya gue dibayarnya mahal Ini aja nih, ntar gue masuk TV Tetangga gue pasti rese Kayak kemarin tetangga gue Jadi rumah gue tuh di pinggir jalan gitu Banyak pedagang yang lewat Ada tukang es bodeng lewat Gue beli, satu Terus tetangga gue nongol Beli lima Bos udah dikasihin sama abangnya Aci bayarin ya Eh, ntar dulu gitu Maksud gue, kenapa tiba-tiba bayarin Gue beli satu nih, dia beli lima Aci bayarin ya Enak bener kalau ngomong gitu Sebel gue makanya, kayak gitu-gitu tuh Terus ada saudara gue juga Saudara gue ke rumah, datang Minjem duit Minjem duit Nangis-nangis ke rumah gue Cik, bibi minjem duit Belong bayar listrik tiga bulan Gue gak tega dong Gue kasih sama gue Nih Gantinya ntar aja kalau ada uang Kata gue gitu Besokannya gue denger kabar dia Ditangkep polisi Lu tahu gara-gara apa? Gara-gara judi Gue dibohongin Gue juga Gue sabar gitu ya kan Sabar Sabar gitu Terus besokannya Saudara gue lagi yang lain datang Dia ngeluh gitu Terus sambil nangis Cik, tolongin mamang gitu Tolongin mamang, mamang abis ketipu Gue juga sama abis ketipu Sama saudara lu malah Teman-teman Gue juga punya pacar Pacar gue baik Gak pernah megang Gak pernah Gak pernah Baik Hei gak apa lo Hei suka megang lo ya Jangan bang Langsung aja Pacar gue baik Pokoknya baik Tapi dia nganggur teman-teman Pacar gue nganggur Kenapa mbak pernah dipegang Pacar gue nganggur Pacar gue nganggur dia Gue nanya gitu sama dia Kenapa kok gak kerja-kerja gitu Dia bilang katanya Belum ada kerjaan yang cocok Menurut gue Bukan kayak gitu alasannya Tapi karena dia udah nyaman aja gitu Pacaran nama gue Enak gitu Apa-apa dibayarin nama gue Makan gue yang bayarin Minum gue yang bayarin Nonton gue yang bayarin Jalan gue yang bayarin Sampai check-in Gue yang bayarin Gak-gak Kita main ludo gue di hotel Gak-gak Tapi ada untungnya Dia nganggur ya teman-teman Jadi gue kalau syuting Kalau ada kerjaan gitu Dia suka nganterin gue Naik motor gitu Nganterin gue Kalau lagi sedih Gue juga ada temannya gitu Di ribur sama dia Gue kesini juga dia ngikut Gue kesono dia ngikut Udah kayak Pokoknya Tapi gue senang punya pacar Kayak dia ya Soalnya gue sempat sedih Waktu itu gara-gara Gue diputusin Karena perbedaan Jadi waktu itu Gue milih Jadi waktu itu gue Yang kemarin itu Apa Pemilu Kemarin Waktu itu gue milih Jokowi Dia milih cewe lain Terima kasih gue Aci Ah Oh my god